Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada siap-siap semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita gak akan bahas Marvel dulu ya Jadi kita akan bahas film favorit aku Yaitu prequel dari Game of Thrones World House of the Dragon Jadi beberapa hari yang lalu itu Sudah official diumumkan ya guys Kapan premiere episode pertamanya Dari series House of Dragon ini Yaitu jatuh pada tanggal 21 Agustus 2022 Akhirnya ya guys Akhirnya kita bisa nonton dan menikmati Si prequel Game of Thrones House of Dragon ini Jadi kan beberapa bulan yang lalu Itu baru dirilis aja teaser video singkat gitu ya Dan sampai sekarang kita belum ada Official resmi trailernya dari House of Dragon ini Dan tentunya itu membuat aku kecewa juga ya Sebagai fans House of Dragon Eh tau-taunya malah update tanggal rilis ya guys Jadinya kita baru dapat tanggal rilis aja Dan beberapa footage foto-foto terbaru Dari pemeran cast series House of Dragon ini Semoga kita bisa segera cepat dapat Official trailer resminya ya guys Jadi jangan teaser teaser singkat Atau potongan scene video-video singkat Jadi langsung full trailer Oke guys kita langsung aja ya Bahas-bahas foto-foto yang sudah beredar Official tentang House of Dragon ini Tapi sebelum kita bahas itu Aku mau ngasih tau bahwa aku itu sudah kayak buat ya Video full apa yang terjadi di House of Dragon ini Versi novelnya yaitu Dance of the Dragon Jadi ini plot alur cerita lengkap Dance of the Dragon Dari awal sampai akhir Aku sudah buat videonya Ini nanti linknya aku pin di kolom komentar Jadi ini alur ceritanya lengkap banget ya guys Dari awal sampai tamat gitu Referensi aku atau search sumbernya Itu dari beberapa youtuber luar negeri ya Yang pakai bahasa Inggris Semua sudah aku translate Karena sedikit banget ya referensi Untuk film Game of Thrones Atau House of Dragon yang versi Indonesia Mungkin bagi kalian yang mau terspoiler Dengan keseluruhan alur ceritanya Sesuai dengan di novel Nanti di House of Dragon seperti apa Itu bisa banget nonton videonya Karena memang 90% cerita House of Dragon Itu akan ngambil cerita di novelnya Dance of the Dragon Oke yang pertama itu ada foto official poster Dari House of Dragon ini ya Terlihat disana ada 5 poster berbeda Dengan menunjukkan 5 gambar telur naga yang berbeda Maksud dari poster ini adalah Nge-reference 5 naga dari 5 Dragon Riders Yang nanti akan terjadi civil war diantara Targaryen ya Ada Princess Rhaenyra Targaryen Princess Rhaenys Targaryen Prince Daemon Targaryen Prince Aemon Targaryen Dan Prince Aegon Targaryen Jadi kalau konflik House of Dragon Itu pasti nge-refer ke 5 orang ini ya Karena 5 orang inilah nanti Yang akan perang bareng naga-naga mereka Foto promosi berikutnya adalah King Viserys Targaryen Nah inilah yang jadi konfliknya ya Kena King Viserys Targaryen ini Nah jadi dia ini punya 2 istri ya Istri yang pertama itu melahirkan Princess Rhaenyra Targaryen Dan istri yang kedua adalah Queen Alyson Hightower Yang dimana dia ini memiliki 4 orang anak Yaitu Prince Aegon Targaryen Prince Aemon Targaryen Princess Haelena Targaryen Dan Prince Daeron Targaryen Nah jadi nanti konfliknya itu berawal dari Sini Civil War Perang Saudara Perebutan tahta Antar Targaryen ini guys Foto promosi berikutnya yaitu ada Prince Daemon Targaryen Yang merupakan suami dari Princess Rhaenyra Targaryen Yang sekaligus pamannya juga ya Prince Daemon ini nanti berperan sangat penting banget ya guys Di konflik House of Dragon ini Dan disini terlihat dia sedang memegang Pedang Dark Sister Kepunyaan Gwyn Viserysenia Targaryen Saudaranya Aegon the Conquer Kalau di novel ya Kalau di novel Pedang Dark Sister ini nanti akan digunakan Prince Daemon Targaryen Untuk membunuh Prince Aemon Targaryen Foto berikutnya adalah gambar dari Princess Rhaenyra Targaryen Yang nantinya dia inilah yang akan jadi tokoh sentral Yang merebutkan tahta dari Seven Kingdom Dengan King Aegon Targaryen Anaknya Gwynn Alyson Hightower Foto promosi berikutnya adalah Gwynn Alyson Hightower Dia ini adalah istri kedua dari King Viserys Targaryen Dia ini lumayan licik ya guys di novel itu Jadi semua hal jahat yang dilakukan oleh House nya Itu semua berawal dari ide dia ini Foto berikutnya adalah ayah dari Gwynn Alyson Hightower Yang sekaligus Hand of the King Pada saat King Viserys Targaryen masih memimpin Dia ini sifatnya juga sama seperti anaknya ya Jadi sangat haus akan kekuasaan Dan membuat rencana-rencana jahat Di belakang untuk menjatuhkan Princess Rhaenyra Foto promosi berikutnya melihatkan Lord Corlys Velaryon dan Princess Rhaenys Targaryen Akhirnya ya guys Ada House lain yang juga memiliki darah Targaryen Yaitu House of Velaryon Yang dimana House of Velaryon itu Betul-betul gak pernah disinggung Sekalipun di series Game of Thrones Dari awal season sampai tamat ya guys Jadi aku curious banget Sebenernya House of Velaryon ini Gimana nasibnya di House of Dragon ini tentunya Dimana kita tau ya House of Velaryon ini Meninggalkan Valyria itu jauh Sebelum terjadinya Doom of Valyria Dan juga jauh sebelum House of Targaryen itu Pergi dari Valyria Dan sepertinya House of Velaryon ini berbeda ya guys Dengan Targaryen lainnya Mereka itu memiliki rambut putih Tapi kulitnya kulit hitam Ini fun fact banget ya kalau misalnya di film Game of Thrones Di series Game of Thrones maksud aku Itu betul-betul gak ada ya di Westeros Itu orang berkulit hitam Jadi kalau orang berkulit hitam itu pasti ada di Essos Nah dan itu fun fact banget sih Foto promosi berikutnya itu menampilkan Princess Rhaenyra dan juga Gwen Ellison Saat masih kecil atau masih muda ya Terlihat mereka ini mungkin bersahabat dulu waktu masih muda Foto promosi berikutnya yaitu Ada Kesatria Sir Kristen Cole Yang juga jadi pemimpin Kingsguard Jadi dia ini kalau di novel digambarin seperti orang yang sangat dibenci orang ya guys Karakternya ini Mungkin nanti dia ini di series House of Dragons ini Akan dapet banyak haters Karena memang dia ini sangat licik Sangat brutal dan juga sangat jahat Kemudian promosi pick berikutnya ada Miseria Jadi Miseria ini merupakan penari ya Atau mata-matanya Princess Rhaenyra Targaryen Dan Prince Daemon Targaryen Untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh musuh-musuh mereka Jadi dia ini lebih kayak spying gitu ya Sembari dia menari Sembari dia mencari informasi juga Nah jadi gitu ya guys ya Yang bisa aku ceritakan di balik karakter-karakter di foto-foto tadi Kalau mau lebih lengkapnya Mending nonton aja video aku di alur cerita lengkap House of Dragon atau Dance of Dragon Di sana jelas-jelas banget guys Semoga aja kita bisa soon dapat final trailer dari House of Dragon ini ya Oke guys itu dia ya video penjelasan dari aku Tentang sedikit nih foto-foto promosi Official dari House of Dragon Yang kurang dari House of Dragon promosi ini Adalah kita masih belum tahu nih Siapa yang memerankan tokoh sentral Seperti Prince Aegon Targaryen Princess Hyalina Targaryen Prince Aemon Targaryen Dari Green Fraction Atau Kubu Hijau Jadi konflik antara Dance of Dragon ini Akan dipanggil menjadi dua kubu gitu ya Jadi Kubu Hijau dan Kubu Hitam Black Fraction dan Green Fraction Semoga aja soon kita bisa tahu Cash atau pemerannya siapa Dan itu tidak mengecewakan kita Oke teman-teman semuanya Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye see you next time